Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan ada banyak pertimbangan Indonesia memasuki fase endemi. Salah satunya, program vaksinasi COVID-19 lengkap harus sudah mencapai target sasaran. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan transisi dari pandemi ke endemi tidak hanya mementingkan aspek kesehatan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek politik dan budaya. Indonesia telah mengalami lebih dari 10 kali pandemi. Perubahan tersebut melalui banyak proses pertimbangan. Menteri Kesehatan menjelaskan berdasarkan masukan dari para epidemiolog untuk menuju fase endemi, angka production rate atau angka reproduksi COVID-19 setidaknya sudah berada di bawah satu selama 6 bulan berturut-turut, diikuti dengan program vaksinasi COVID-19 lengkap yang sudah mencapai target sasaran. Endemi itu pertimbangannya tidak hanya kesehatan, tapi juga sosial, politik, budaya. Kita sudah mengalami pandemi kan sudah lebih dari 10 kali sejak abad 13-14. Selalu perubahannya itu pertimbangannya banyak. Dan yang kedua, kita dari sisi kesehatan sudah masukin ke Bapak Presiden skenario seperti apa. Kita ingin kalau bisa indikator transmisi yang WHO yang tiga itu level 1 6 bulan berturut-turut. Kita usulkan juga atas masukan para epidemiolog, kalau bisa reproduction rate-nya di bawah 1 6 bulan berturut-turut, dan minimal vaksinasi dosis lengkapnya itu 2 kali. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyatakan penularan COVID-19 akan tetap terjadi selama fase endemi, tetapi tingkat penularannya akan lebih rendah dibandingkan pandemi. Saat memasuki fase endemi, masyarakat juga diharapkan dapat memahami bagaimana menangani COVID-19 dan sadar atas risiko kesehatan masing-masing.